Oke guys jadi di video hari ini aku bakalan ganti trombol belakang motor aku guys soalnya trombolku yang kupakai sekarang itu udah nggak nyaman ya ke sinkron dia goyang-goyang kalau dipakai jadi aku pengen ganti pakai trombol tak kegau yang udah aku review di video-video aku dulu sebelumnya dan itu udah rekomen banget guys jadi aku udah nggak sabarnya aku pengen ganti nanti rasanya kayak apa terus nanti untuk proses pemasangannya sih aku enggak tahu ya nanti apa ada yang merubah atau enggak tapi kalau menurut aku sih jelasnya enggak ya soalnya kalian trombolnya khusus PCX ya dan disini aku udah nyiap ini trombol tagegawa nya dan ini trombol depan yang setelah melakang guys ya dan juga aku udah melepas cakram depan belakang trombol orinya soalnya kan trombol ini nggak bisa dipasangin untuk cakram yang aku pakai sekarang soalnya dia harus paket cakram yang Ori jadi aku lepas yang keduanya ya awalnya tadi aku mikirnya mau ganti cakram apa trombol depan belakang ya makanya cakramnya aku lepas keduanya tuh tapi setelah berpikir lagi kalau trombol depan itu emang enggak ada masalah jadi nggak jadi guys jadi hari ini aku bakal ganti yang belakang aja terus untuk trombol tagegawa yang depan ini enggak aku pakai dulu sementara aku pakai trombol yang vario ini lagi yang sudah terpasang di motor aku gitu jadi kalau misalkan ada masalah atau udah trombolnya udah enggak enak dipakai besok aku bakal ganti pakai trombol tagegawanya gitu guys dan kemarin itu udah aku coba juga aku pasang cakramnya ke trombolnya dan itu pas guys enggak ada yang bermasalah jadi PNP lah cakramnya sama trombolnya langsung pasang gitu terus alasan lain kenapa aku enggak gaji trombol tagegawa yang depan soalnya trombolnya aku pakai ini rencana aku sih mau aku beliin cakram yang kayak di foto ini guys ya dan itu pun masih rencana guys ya karena jeruji aku udah putus kemarin yang belakang jadi nanti aku bakal beli yang baru lagi TDR juga ukuran 130 yang krum nanti kalau aku udah beli baru kita kebawa ke tukang style velg guys ya kita pasang di sana ya oke jadi ini aku udah beli tadi jeruji nya TDR satu ukuran 130 yang krum ini harganya Rp 55.000 guys ya harganya iya oke daripada lama-lama Mendingnya telah sumper gila tukang velgnya untuk pasang trombolnya dan style jari-jarinya ini guys ya oke dah let's go ya aku udah sampai ini di tempat tukang style velgnya sekarang masih proses pelepasan eh udah belakang ya dan disana kalian bisa lihat itu trombol tagegawa nya guys ya ini trombolnya terus ini jeruji nya ini ukuran 130 dan aku juga udah nyiapin cakramnya terus trombolnya ini ini udah siap juga jadi kita nanya tinggal nunggu guys ya distelnya ya jadi ini video tester pemasangan trombol kalau kita pakai jari-jari style luar itu kandes penggak dan dicoba ternyata enggak guys dan jauh jauh banget jaraknya nggak kan guys iya guys jauh gue ya khawatirnya lak kaya jari-jari luar itu sama pak gue oh dan disini tuh orangnya bilang kalau style dalam itu emang rawan banget buat putus guys makanya jari-jari komponen tuh putus ya terus disini juga aku dikasih tahu sama orang disamping aku kalau jari-jari aku tuh ada yang putus lagi disitu nah setelah kuliah ternyata emang iya guys jadi nambah dua ya putusnya jadi tiga dan aku juga nggak tahu tuh putusnya dimana yang jelas ini putusnya waktu aku perjalanan ke tempat style velg ini guys ya jadi ini adalah trombol customnya yang aku pakai dan aku juga nggak tahu kapan orangnya ngelepas jadi aku nggak nge-record karena nggak tahu lepasnya kapan lepas jari-jari nya kapan tiba-tiba dia udah mau setel trombol taigawanya dan ini adalah video proses perakitan jari-jarinya pemasangan trombolnya juga jerujinya jadi kalian bisa siap videonya selamat menikmati ya ini termennya udah dipasang jerujinya udah dipasang dan juga udah disetel juga dan terakhir ini adalah aku pasang ban ya guys setelah itu dipasang di motornya jadi kan nyanya udah dipasang di motornya ya jadi kurang lebih kayak gini tampilan tromel taigawai yang udah aku pasang kemarin udah aku coba ini tuh tromelnya kokoh banget, kuat beda kayak tromel customnya kemarin itu dipake emang enteng terus ya goyang-goyang gitu, kalo tromel ini enggak guys ini tromelnya tuh bener-bener rekomen banget buat kalian ya, kalo kalian tuh pengen tromel murah dan bagus ya ini jawabannya tromel taigawai ini guys, hanya 400 ribuan dan ini tuh kenyamanannya emang beda kayak tromel customnya kemarin terus untuk jeruji sih disini aku setel luar dalam ya soalnya kalo dalam aja tuh kemarin kata orangnya memang rawan putus jadi disini karena udah gak gasruk dan bisa setel luar dalam aku setel luar dalam guys terus waktu diputar dia juga udah gak goyang ya kayak yang di video aku sebelumnya tuh waktu aku pemakaian tromel custom itu goyang banget dan gak enak untuk dinaikin guys terus kalo yang ini, ini udah imbang dan enak dipakai jadi ini tromelnya rekomen banget buat kalian guys ya yang pengen modif jari-jari ya jadi itu guys ya video pemasangan tromel taigawainya dan tromelnya tuh emang bener-bener rekomen banget buat kalian dan juga gak ada yang merubah sama sekali guys ya ya mungkin cuma itu aja sih untuk video episode kali ini buat kalian yang suka jangan lupa like, komen, share, dan subscribe guys ya dan sampai ketemu di video selanjutnya bye 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 Sub indo by broth3rmax